Dan pemirsa untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kasus ini, kita sudah terhubung dengan Ibu Aprilina Lumba Toruan sekaligus Ibu Kandung Korban. Ibu, tentunya kami turut berduka cita atas meninggalnya Aldi. Ibu, bagaimana tentunya, kalau boleh bercerita kepada kami, bagaimana awal mula keluarga mendapatkan informasi atau kabar terkait meninggalnya Aldi, Ibu? Ya, awal mula kabar yang datang sama kami pada hari Sabtu, pagi jam 9 pagi. Pagi, pas raya lagi jualan, ada masuk telepon mengabarkan, katanya dari kepedisian Bali. Terus saya tanya, ini siapa? Ini betul orang tua Aldi katanya. Nah, ya, kenapa rupanya Pak? Kami dari kepedisian Bali, tapi Ibu jangan sok ya, katanya. Ada apa rupanya? Ini Ibu, kami mengabarkan bahwa Aldi meninggal di kamar kosnya. Nah, katanya, tetap begitu. Baik. Ibu. Ya, sebenarnya. Oke. Aduh, Tuhan. Saya langsung jualan, tidak tahu lagi mana. Aku lagi positif jualan sendiri di sana, kebetulan. Tidak ada kawan. Langsung kawan-kawan saya di pacar sana, datang, karena kuatnya suara saya bergeria. Orang, saya minta tolong, kata orang itu, kata orang-orang di sana, kawan-kawan saya. Tidak ada usah di depan, tidak usah panik. Siapa tahu itu apa? Siapa tahu? Berita kosong, menipu, kata orang itu. Enggak, ini benar. Katanya si Aldi. Bapak itu bukan meminta uang, bukan meminta apa. Katanya si Aldi meninggal di tempat kesannya. Si Aldi meninggal, aduh Tuhan, saya bilang. Ini biar terjadi pada hari Sabtu. Baik. Dari keluarga sendiri, sosok Aldi itu seperti apa yang ketahui oleh keluarga? Apakah memang sebelumnya Aldi pernah bercerita di Bali, dia dekat dengan siapa? Apakah pernah ada musuh, perlawanan seperti itu, Ibu? Selama hampir mau dua tahun dia di sana, dan di belasi inilah dua tahun. Setiap, setiap, satu kali paling, paling, paling lama lah ya. Tiga hari sekali ngomong sama saya. Tapi kalau sama kakak-kakaknya, sama adik-adiknya, hampir dia, satu kali, satu hari gitu. Karena saya sibuk, mungkin, gak usah lah, berganggu sama maku. Pikir dia, kalau masalah dia di Bali, yang ada masalah selama dia di Bali, gak pernah. Gak pernah ya. Gak pernah ada masalah. Kalau ada masalah, udah, saya rasa udah, udah, udah dikasih tahu sama saya, karena si Aldi ini orangnya. Ya, mana, Nabi, ya. Sayangkali sama aku. Jadi, kalau ada dia masalah, selalu dia bilang, Mak, sedangkan, contoh kecil ya, masalah, kalau dia kurang uang, waktu dia sampai, kayak mana lah, ngomongnya sama saya. Mak, kalau gak ada uangmu, mak, dikit pun, bayarkan, gak usah, kalau uang makan itu, entah 50 ribu lah dulu, Mak, kirim. Iya, iya, bapakku, bisa 50 ribu, gak apa-apa. Iya, Mak, 50 ribu dulu, Mak. Kalau udah aku kirim, itu 50 ribu. Mak, kasih ya, makku. Mak, itu panggilan dia sama aku. Gak ada, gak pernah dia cerita, ada masalah di sana. Gak pernah dia cerita. Pokoknya, gak ada lah masalah. Artinya bahwa Ardi selalu terbuka kepada keluarga, terkait apapun yang terjadi di sana, di Bali itu ya. Tapi kalau, baik. Cipun keluarannya. Oke. Bu Aprilina, tapi kalau tadi kita juga mendengar apa yang dikatakan oleh kakak dari Aldi, di pihak keluarga, melihat ada sejumlah hal-hal yang janggal atas meninggalnya Aldi ini. Keluarga menduga ada sejumlah hal-hal yang janggal, atas meninggalnya Aldi. Seperti apa? Kejanggalan seperti apa memang yang dilihat oleh keluarga? Kalau kejanggalan yang kami lihat, awalnya itu kan kabarnya dia bunuh diri. Tapi setelah, awalnya gini, saya ditelepon di polisi tadi, terus saya turis, kawan-kawan saya berkerumunan, datang kan dengan saya. Terus saya dibawa ke rumah dari tempat jualan. HP saya itu diambil sama kawan-kawan saya. Jadi, orang itu memastikan di-telepon lagi polisi yang tadi, yang nomor yang masuk. Orang itu, kayak apa? Kalau orang itu komprom, bilang, ini kita telepon dulu, siapa tahu memang penipu katanya. Jadi, dikontek Pak, yang panggilan tadi. Terus dibilang sama kawan-kawan itu, ngomonglah orang itu baik-baik katanya. Ini, dari mana? Dari kepolisian Bali. Apa benar, memang si Aldi meninggal? Kata kawan-kawan, bukan? Iya. Jadi, kalau memang benar si Aldi meninggal, biar kami percaya, cobalah dulu dipotokan. Apa buktinya? Katanya. Memang satu mujizatlah dari Tuhan, ya. Terus, entah kayak mana lah? Entah kayak mana lah dari, dari jendela gitu? Inilah pintu, pintu. dikirimkanlah botol anakku yang di dalam kos itu, pas terlentang di, di apa itu, di lantai itu, tergantung. Tapi dia, kayak tersungkur dia, di lantai. Semua darah. Di situ darah. Terus, terus memar semua badannya itu, sama mukanya semua. Sama mukanya. Sampai, dari hidung keluar darah, dari, dari mulut lagi. Itulah yang terjadi sama dia. Baik. Di dalam foto itu. Di dalam foto itu. Bu April, tapi benarkah, bahwa saat pihak keluarga meminta proses otopsi pada jasad korban, informasinya, sempat terjadi kendala, atau terdapat sejumlah kendala. Benarkah demikian, Bu? Ya, benar. Iya. Kayak dipersulit lagi itu. Seperti dipersulit. Jadi, tapi saat ini, hasil otopsi juga sudah keluar kah, Bu April? Ya, sudah. Itu, itu dari Medan. Jadi, jadinya, tadi, jadinya itu diotopsi di Medan. Tapi, mas di Medan, kami minta, karena kuasa, karena kuasa hukum, Pak Komaruddin, disuruh, nyuruh sama kami, katanya, diajukan, dokter dari kita, masuk ke dalam, katanya, sebagai saksi kita, jadi datanglah abangku, ada tinggal di Medan sana, sama kami juga semua di situ, dimintalah sama dokter yang menangani di Medan sana, biar ada saksi dari kami, entah satu, entah dua, entah satu, entah dua, gitu. Tapi, ditolak. Dibujuk lagi, ditolak. Sampai tiga kali, adalah kurasa dibujuk, biar, kalau gak bisa, dua, satu pun gak apa-apa. Tapi, tetap ditolak. Karena itulah, kalau ada video saya, yang sampai, aduh, gak tau laku. Udah sampai buntu, otakku, dan anakku mati. Bukannya tahu aku, siapa, apa penyebabnya, siapa lawannya, gak tau aku, yang tahunya aku, anakku ini, anakku ini dibungu. Tapi siapa, siapa yang halang-halangin, hanya untuk, mengotopsi. siapa yang gak tau aku. Aduh, Tuhan. Baik. Kami mohon, apa lah, mohon jadilah Tuhan, Pak Jokowi. Baik. Bu April, terakhir, apa di Indonesia, yang bisa mengusut ini? Baik. Terkait pengusutan, Bu April, apa yang akan dilakukan, upaya selanjutnya, yang akan dilakukan, oleh pihak keluarga, tentunya, untuk mengusut, mengusut tuntas kasut ini? Apa yang akan dilakukan ya? Hanya doa Tuhan. Kamu tidak punya apa-apa. Anak-anak saya, menyekolakan ini aja, sangat sulit sebenarnya. Tapi jangan, itulah yang saya, dari, dari saya lahirkan lagi, janganlah sampai, saya sebenarnya, hanya untuk menyekolakan. hanya untuk menyekolakan aja, susah. Apalagi mengusut, persoalan kayak gini, saya nggak sanggup, aku bersama sama Tuhan lah. Nggak ada. Baik. Bu April, tentunya kita berharap, kasus yang terjadi pada hari ini, dapat segera, terungkap, dengan tuntas, dengan jelas, dan keluarga tentunya, dibelikan ke lapangan hati, untuk hal ini. Terima kasih, Ibu Aprilina, telah bergabung bersama kami, Pemirsa, demikian perbincangan kami, bersama dengan Ibu Aprilina Lumbanto Ruan, selaku Ibu Kandung Korban.